Di antara pesan saya adalah Mangkitkan ekonomi umat Mau cari baju? Mampir ke toko Beverly Pasar Regional Tanah Abang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Saya ingin bertanya Bagaimana hukumnya Anak angkat perempuan yang sudah bercerai dengan suaminya Dan pulang ke rumah orang tua angkat Sedang orang tua angkat yang di rumah hanya bapak angkat Istri tidak di rumah karena bekerja dirantau Perlu diketahui Anak angkat perempuan tersebut bukan dari kerabat sendiri Tetapi dari orang lain yang tidak ada hubungan saudara Mohon jawabannya Buya Semoga Buya sekeluarga berserta perasantri Selalu dalam menungguan rahmat dari Allah SWT Amin Terima kasih Dari sisi syariatnya Kasih sayang itu penting Kita hadirkan dalam jalinan kita dengan sesama Apalagi kepada anak yang sudah pernah hidup dengan kita Istilah anak angkat Mengangkat anak orang boleh Yang tidak boleh adalah mengadopsi merubah nasab Kalau kita mengambil anaknya orang hidup dengan kita Kita rawat boleh Cuma mohon Kebaikan yang anda lakukan harus seiring dengan syariat Jangan sampai anda menjadi pahala Tapi bersama dengan pencarian pahala anda Anda mengundang dosa yang bisa menghapus pahala kebaikan anda Namanya bangkrut Contoh Itu tadi Kalau anda mengambil anaknya orang Yang dia adalah tidak ada Mahram dengan anda Maka harus anda waspada Di saat mereka sudah mulai dewasa Anda harus menjalankan rambu-rambu syariat Masalah berduaan tidak boleh Yang lawan jenis maksudnya Berduaan tidak boleh Kemudian Aurat juga tidak boleh Dan seterusnya Jangan sampai anda ingin melakukan kebaikan Tapi anda melakukan dosa Harus Dan harus dijalankan syariat Dan kalau sudah sama-sama mengerti syariat Tidak akan mengurangi cinta kok Banyak kita menemukan orang Merawat onaknya orang Yang mengerti bukan mahrum Salaman juga tidak pernah Tapi tetap kebaikan terjalin Jadi seperti itu Jadi kalau pulang ke rumah ayah angkatnya Harus waspada dong Dia seorang janda Perempuan sendirian Dengan ayahnya yang bukan mahrumnya Yang tidak boleh dong berduaan Haram Anda lebih baik pergi saja Nanti ke pondok disini Akan ditambung disini nanti Sampai dapat jodoh yang baru lagi Dan sampaikan kepada ayah angkatnya Bahasanya saya pondok Itu saja Ayah angkatnya bahkan mengerti Malah mondo kok Jadi Kadang-kadang sebetulnya Semua sama-sama ingin menjalankan syariat Cuman karena pada tidak enak Akhirnya mungkin seorang anak Masa saya tidak pulang ke ayah saya Kan tidak enak dia merawat saya Akhirnya dia Sebetulnya dia merasa Sebetulnya sih tidak boleh Sang bapak juga bagaimana Juga begitu Aduh kalau tidak saya terima bagaimana Padahal sebetulnya tidak boleh Cuman anak saya Akhirnya sebetulnya Kalau saya dibuka syariat Oh iya enak tambahan Sang ayah mengatakan Ya bagus nak Kita memang Kamu tidak didik dari kecil Kamu adalah anakku Cuman aku dengan kamu bukan mahrum Karena kamu aku angkat Aku didik Tapi tetap hubungan baik Sudahlah kau mondok disana Boleh Jadi sebetulnya Kadang-kadang Biasa Gaya melanggar syariat Yang namanya Gak enak itu Itu sebetulnya kan Perlu dikoreksi lagi Gak enak Sebetulnya semuanya Sama-sama ingin menghindar Cuman lebih parah lagi Kadang-kadang Gak enak dengan orang Tapi enak dengan Allah Ini kan kurang ajar Enak dengan Allah Jadi Gak enak dengan Anak angkatnya Gak enak dengan ayah angkat Gak Sekarang dijelaskan Tinggal bilang ke ayah Ayah Saya sudah cerai dengan suami saya Cuman ayah kan Memang ayah kebaikannya Mengelebih daripada ayah saya sendiri Tapi pendemikian Kita bukan mahrum ayah Jadi saya tidak pulang Kecualah ayah nikah dulu Ada ayah, ada ibu, ada istri Kan meninggal Kadang-kadang ayah ada Setelah itu Bergabung Seperti itu Jadi tolong menegakkan syariat Jangan ragu Sebab apa Anda jangan suudan Wahai anak yang cerai tadi Anda jangan suudan Kalau Anda menegakkan syariat Ayah Anda pasti bakal seneng kok Oh ya hebat sekali Anakku ini Seorang ayah pun Jangan suudan kepada putrinya Jangan dianggap Kalau Anda mengatakan Kita bukan mahrum Lalu anak lari Oh tidak Jangan suudan Bisa jadi seorang anak Di saat begitu kan Tambah bangga Iya ya Memang kita tidak boleh ayah Jadi saya mungkin tidak pulang ke ayah Dulu saya akan pergi kemana Pergi ke sini nanti Pondok nanti tampung Sampai dapat jodoh lagi Baru pulang ke rumahnya Ayah angkatnya Seperti itu Semoga Allah menjaga semuanya Semoga Allah Ini yang perlu diwaspadai Di dalam urusan Kedekatan yang dibangun selama ini Cuman kadang tanpa disadari Melanggar syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wallah Alam Bissola Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu Ala Nabi Muhammad Allahumma Salli Alaihi Wa Alaihi Wasallam Terima kasih telah menonton!